Kembali lagi dengan saya, alumni Ika Suanwa, angkatan 89. Hari ini saya lagi berkunjung di kebun percontohan, kebun pribadi Pak Bupati. Ini luasnya sekitar 50 ribu hektare. Ini dari ujung gunung sana sampai ujung gunung sana. Ini segala teknik pertanian, baik teknologi tinggi, teknologi canggih, dan teknologi tepat guna diterapkan di sini. Jadi menurut penuturan instrukturnya, ini contohnya saja bawang, kalau ditanam pagi, siang sudah panen. Ini ya contohnya ini, hasil panennya ini. Ini rencananya besok pagi ditanam, sorenya sudah bisa panen lagi. Jadi begini, nah di ujung sana, ada lokasi penyulingan air bersih. Jadi di sini tidak, kalau langsung bisa diminum. WTP, Water Treatment Plan, internasional skalanya. Jadi ini air minumnya rasanya manis. Jadi ini salah satu usaha terpadu. Nah ini juga ada contoh pembibitan ikan. Nah di sana itu juga ada cabai. Jadi kalau cabai kita hambur pagi, sore sudah bisa panen yang gedung ini. Nah salah satu instrukturnya ini, dia tidak bekerja lagi, cuma begini saja modelnya dia, ayuan. Jadi dia cuma perintahkan anda punya hambur bibit, sore sudah langsung panen. Ini dia. Pakade yang panen. Jadi kita lihat juga motor di sebelah sana. Di sini kalau panen, tidak lagi memakai, tidak berjalan kaki karena lantaran jauhnya. Sudah memakai motor. Ini juga salah satu motor yang dipergunakan untuk panen. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tempat percontohan atau miniatur pertanian nasional. Jadi bukan saya cerita bohong, tapi salah satu menteri pertanian sering berkunjung ke sini untuk menimba ilmu. Jadi seluruh pertanian Indonesia diambil dari sini. sebarkan secara ini. Itu gunung-gunung di sana masih wilayah kubun percontohan. Jadi untuk bibitnya di sini, biasanya ditanam yang super teknologi tinggi, pagi ditanam, sore sudah bisa panen. Ini tadi sudah ditanam di sini, di sebelah sini, pagi, sore, langsung panen di sini. Ini kita lihat salah satu karyawan, merangkap manajer, pemasaran dan penanaman. Ini beliau habis panen. Tunggu ada hasil apakah dia bawa ini. Oh, kayaknya dia panen lombok ini. Terong dan lengkeng. Nah, ini lengkengnya. Ini lengkeng ini, menurut informasi yang saya dengar dari struktur, baru ditanam tiga hari. Sudah tinggi segini. Nanti empat minggu kemudian, baru sudah bisa dipanen. Besok pagi, ini sudah keluar buahnya, sore sudah matang, lusa sudah bisa dipanen lagi. Jadi itu guys, kalau Anda mau jadi petani hebat, petani berdasi, petani sukses, tolong datang di awilah, di perkebunan, di percontohan perkebunan nasional. Ini lokasinya ini. Ya, coba kita lihat salah satu karyawan. Ada tiga ribu karyawan di sini, kebetulan kalau hari minggu semua libur, kecuali yang satu ini. Ya, ini dia karyawan ini. Manager pemasaran dan pemupukan. Ini dia. Jadi kalau panen di sini, dilarang jalan kaki. Untuk sterilisasi, tidak boleh jalan kaki, harus naik motor katanya. Jadi kalau kita mau ambil air bersih, dari sini ke rumah itu, ini ada sekitar 5 kilo. Cuma karena sesu, ini kelihatan dekat. Oke, teman-teman. Saya rekomendasikan tempat ini untuk percontohan perkebunan berteknologi tinggi. Di sini kalau mau salah satu ada penyiraman, karena kebetulan ini musim hujan di sini, atau musim kemarau, ini sudah ada teknik penyiraman. Dia cuma di memakai tenaga surya. Jadi akhirnya keluar sendiri dari dalam tanah ini. Ya, ini juga lampunya. Ini yang saya bilang ini. Nah, ini alat untuk penyiraman. Ini ada 3.000 model penyiraman tersebar di seluruh perkebunan ini. Oke, teman-teman. Itu dulu. Saya rekomendasikan Anda berkunjung ke sini. Demikian, terima kasih. Satu hati berjuta karya.